Sejumlah petani buah timun emas sunrise di Kabupaten Lambongan saat musim kemarau seperti sekarang ini dengan memanfaatkan lahan kering, tidak ada hujan. Petani menikmati berkah karena hasil panen buah timun emas bagus dengan harganya yang mahal. Dalam satu hektare mampu menghasilkan 100 juta rupiah dengan keuntungan mencapai 30 juta rupiah. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi petani buah timun emas sunrise di Desa Wedoro, Kecamatan Soekorame, Lambongan. Dengan memanfaatkan lahan persawahan yang hanya mengandalkan turunnya hujan atau tadah hujan, pada saat musim kemarau seperti ini, para petani menanam tanaman buah jenis baru timun emas sunrise. Tanaman buah timun emas sunrise merupakan jenis baru yang ditanam para petani setempat. Namun saat memasuki masa panen, hasilnya meningkat dan buahnya lebih tebal, serta harganya mahal dibanding timun emas biasa. Menurut Sunardi, petani buah, musim kemarau saat ini menanam buah timun emas tanaman buah jenis baru, yaitu timun emas sunrise. Awalnya hanya mencoba, kendalanya hanya tikus. Tanaman buah timun emas sunrise diklaim, buahnya lebih tebal dan lebih manis legit. Dalam satu hektare, para petani bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dengan keuntungan mencapai 30 juta rupiah, sedangkan harga per kilo mencapai 12 ribu rupiah. Musim kemarau ini lagi nanam apa ya, mas? Timun emas. Timun emas. Timun emas. Timun emas. Kenapa mas nanam timun emas? Itu kalau jadi ya lumayan hasilnya. Kalau dibandingkan kelaman lain, hasilnya gimana mas? Lebih baik timun emas. Lebih baik timun emas. Dalam satu hektare, kira-kira mendapatkan berapa mas untuk panin timun emas? Mungkin kalau jadi itu sekitar 100 juta. 100 juta dalam satu hektare. Kalau tanaman lain nggak bisa sampai? Nggak sampai. Kendalanya apa? Kendalanya di sini hamanya tikus. Ini baru pertama kali atau sudah? Jenis ini baru pertama kali ditanam sih. Alasannya kenapa kok? Nyoba-nyoba, parangkali lebih baik dari timun yang sebelumnya. Tapi harga dijual di pasaran memang lebih bagus ini? Lebih bagus. Berapa per kilo? Per kilo 12 ribu. Dalam satu hektare bisa mendapatkan berapa juta? Jadi sekitar orang sini itu nggak pernah dikilokan atau diterbaskan. Berapa itu biasanya? Satu hektare 100 juta. Namanya? Nama sama-sama? Sunardi. Untuk penjualan buah timun emas ini tidaklah sulit. Karena pembeli langsung datang ke sawah untuk memborong langsung buah. Pembeli biasanya datang dari berbagai kota di Jawa Timur. Seperti Jombang, Kediri, dan Blora.